Selamat malam, Kalutim Headline Malam kembali hadir. Bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Penyebaran virus corona semakin meluas menembus semua segmen masyarakat Samarinda. Komisi Pemilihan Umum mulai sibuk mempersiapkan diri menjelang pendaftaran calon peserta pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Kita awali Kalutim Headline Malam edisi kali ini. Sejumlah rumah sakit termasuk rumah sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sebagai rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Kalutim memilih menutup sebagian poli pelayanan setelah puluhan tenaga medisnya terpapar COVID-19. Ketua Gugus Tugas Kota Balikpapan, Wali Kota Rizal Effendi, benarkan ada 4 rumah sakit di Kota Balikpapan yang lakukan pembatasan pelayanan akibat tenaga medisnya terpapar virus corona. Salah satunya rumah sakit Kanujoso Jatiwibowo atau RSKD Balikpapan yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19. Penutupan sebagian layanan di RSKD setelah 47 tenaga medis terpapar virus corona. Penutupan sebagian layanan ini berlangsung selama 3 hari ke depan. Wacana pembatasan sosial pun kembali bergulir seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Balikpapan. Boleh tahu Pak, apakah betul beberapa rumah sakit saat ini sedang ditutup Pak? Tidak ditutup semuanya, di beberapa unit pelayanannya ditutup atau dibatasi. Apa saja rumah sakit itu yang dibatasi Pak? Iya kan ada Kaniyoso dalam 3 hari ini, ada di Beriman, rumah sakit sayang ibu, mungkin ada persalian Bunda Kasih juga ya, kalau tidak salah. Ada beberapa yang kita, bukan ditutup tapi dibatasi unit pelayanannya. Itu karena katanya tenaga medisnya juga banyak yang sudah terpapar ya Pak ya? Iya, tenaga medis, ya kekurangan tenaga, ya juga kapasitasnya begitu. Dan itu untuk menghindari penularan lebih jauh. Gugus tugas percepatan COVID-19 mengakui, jika penambahan jumlah kasus COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai 50% per hari, sementara jumlah kematian meningkat hingga 10%. Tercatat jumlah kasus COVID-19 di Balikpapan, pertanggal 21 Agustus mencapai 1.235 kasus terkonfirmasi positif, dan 78 kasus meninggal dunia. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Penyebaran virus corona semakin meluas, menembus semua segmen masyarakat di Kota Samarinda. Setelah sebelumnya ada 4 dari Sivitas Universitas Mula Warman di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, juga ada 2 staff yang terpaksa dirawat isolasi karena terinfeksi COVID-19. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Samarinda melakukan tracing di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Setelah diketahui, 2 orang staff di kantor itu tertular virus corona. Keduanya sudah menjalani perawatan isolasi. Kejati Kaltim tidak menutup kegiatannya. Namun upaya penelusuran, apakah sudah menyebar di lingkungan para jaksa dan keluarganya dilakukan repites. Pak, ini kan ada kabar mengenai endota kejati kena positif itu Pak Arislasa itu gimana Pak? Sekarang dirawat, dirawat 2 orang. 2 orang Pak ya? Pokoknya 2 orang dirawat. Itu mulai kapan Pak? Yang satu hari Selasa ya, yang satu lagi kemarin hari Sabtu. Dari kejati, antisipasinya gimana Pak? Antisipasinya sekarang mau dirapit. Mau dirapit. Kapan itu Pak? Rencana hari ini tadi belum datang. Oh gitu. Nah, mungkin selesai acara ini baru dari kita. Selain di Kejaksaan Tinggi, sebelumnya muncul pemberitaan virus menyebar di lingkungan staff Universitas Mula Warman. Ada 4 orang yang dikabarkan tertular, namun 2 di antaranya sudah sembuh, dan 2 orang lagi masih dalam masa perawatan. Kemudian muncul pula klaster-klaster yang menjadi sumber penyebaran, seperti Balai Kota Samarinda, Kantor Gubernur, dan BNN. Tim Satgas Penanganan COVID-19 mengumumkan, data 24 Agustus di Samarinda, terdapat kumulatif pasien tertular sebanyak 672 orang, sembuh 424 orang, dan 26 orang meninggal dunia. Kemudian yang masih dirawat, menunggu penyembuhan ada 222 orang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Menjelang pendaftaran calon peserta pilkada, secara serentak di seluruh Indonesia, pada 4 sampai 6 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda mulai sibuk untuk mempersiapkan diri. Koordinasi dilakukan terhadap partai politik pengusung, terutama terkait berbagai persyaratan pencalonan. Berikut informasinya. Masa pandemi COVID-19 di Kota Samarinda dipastikan tidak menghalangi lagi proses tahapan pendaftaran calon wali kota yang dibuka 4 sampai 6 September 2020. Berbagai persiapan dilakukan, diantaranya melakukan koordinasi dengan partai-partai politik mengenai persyaratan pencalonan dan hal-hal teknis yang diperlukan agar calon lolos persyaratan. Kita harus melengkapi semua. Apakah SK kepengurusannya benar? Apakah ketuanya memang benar sih? Ada sekretaris SIDRI? Jangan sampai di aturannya bertanda tangan antara ketua dan sekretaris, justru nanti yang bertanda tangan wakil ketua dan wakil sekretaris. Misalnya ini kan jadi polemik lagi. Bahwa di aturan itu sudah sangat jelas bahwa yang bisa menandatangani SK itu adalah ketua dan sekretaris. Jika partai politik misalnya ada dualisme dan tidak selesai di tingkat kota bisa langsung dihandle oleh partai politik di tingkat pusat. Tapi yang harus mendaftarkan yang harus datang adalah ketua dan sekretaris partai politik. Dan bakal pasangan calon tidak bisa diwakilkan. Tiga pasangan calon hampir pasti bisa berlaga di Pilwali Samarinda. Mereka adalah Jairin Jain berpasangan dengan Sarwono yang sudah lolos persyaratan calon persorangan. Pasangan berkati dengan Darlis Patalongi dan pasangan Andi Harun dengan Rusma Diwongso. Menurut ketua KPU Firman Hidayat masing-masing partai politik berbeda otoritasnya dalam menentukan pasangan calon. Ada yang cukup dengan SK dari pengurus cabang atau provinsi tapi ada partai yang penentuan calonnya dari pengurus pusat. KPU melihat ada perlakuan berbeda soal penetapan kepengurusan oleh masing-masing partai politik. Ternyata tidak melulu penerbitannya itu oleh DPP. Ternyata ada yang dari cukup DPD atau tingkat provinsi. Nah, itu diatur. Manakala, kan bahasanya begitu kan, manakala ke pengurusan di daerah tidak diterbitkan pengesahan kepengurusan oleh DPP atau tingkat pusat, maka KPU provinsi bisa berkoordinasi dengan KPU provinsi untuk meminta kepengurusan yang sangat tinggal ke kawasan di kota. Jadi terjemahannya sampai ke tidak diterbitkan. Tidak diterbitkan. KPU cuma buka jalur saja, Bang, ya? Tidak mengurus. Ya, tidak mengurus sampai ke dalam. Karena ini adalah opsi-opsi yang terjadi di internal partai politik. Jadi harus di... Setelah mendaftar dan lolos persyaratan, para calon kontestan masih akan mengikuti berbagai tes. Di antaranya kesehatan dan bebas narkoba. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini. Semoga kita sekerja semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Bang, ke dirah! Abang, ke dirah! Abang, ke dirah! Abang, ke dirah! Mereka! Mereka! Terima kasih telah menonton! 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 dibawa selanjutnya digadai di pegadian hasil uang hasil pegadian digunakan untuk kebutuhan biaya hidup si pelaku ini hari-hari bersama anaknya uang pengadiannya uang pengadian sekitar 7 juta status pelaku status pelaku Pak di tempat korban apa Pak status pelaku dengan asisten sementara itu tersangka Rima mengakui pencurian yang dilakukan dengan cara naik ke lantai dua dan membuka lemari di dalam kamar sang majikan terkadang dia sering nggak ada anaknya kan ditutup saya saya naik ke kan rumahnya dua lantai saya naik ke atas di kamar badung kau sering dimarahin katanya mau minta sama suami tapi tidak dikasih atau gimana sih Oh enggak ada urusan memang membantu suami kemarin kan karena duluan suami di dalam suami di penjara juga di sini juga narkoba udah diurutan berapa kemarin digadai kan masih sekitar 7 jutaan uangnya habis uangnya dipakai buat apa-apa ya untuk apa banyak macem-macem kamu tahu tempat penyimpanannya memang sudah kamu incar atau nggak sih saya memang ya Pak anu aja pas buka ya ada langsung itu gitu waktu itu enggak ada orang berarti nggak ada cuman saya sama anaknya yang saya temani juga pecah kecil oleh polisi tersengka diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dari balik papan Muhammad Idris tim Kaltim TV cara mudah berikuran digital di Kaltim TV yang pertama jadilah sahabat Kaltim TV dengan 1 juta rupiah para sahabat mendapat 20 kali tayang diselap berita kamu dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami ayo jadilah sahabat Kaltim TV Untuk menekan penyebaran COVID-19 satu antas Poresta Balikpapan membagikan masker pada pengendara pembagian masker dilakukan setiap hari Satuan Polisi Lalu Lintas Poresta Balikpapan membagikan sejumlah masker kepada para pengendara di Simpang Plaza Balikpapan Kota pembagian masker dilakukan setiap hari masker dengan logo TNI PORI sengaja dibagikan untuk menekan penyebaran COVID-19 di kota Balikpapan Selain itu juga mengasosiasikan kepada masyarakat pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kota Balikpapan masker yang diberikan petugas kepolisian langsung dikenaikan pada pengendara yang tidak mengenakan masker oleh petugas kepolisian masker TNI PORI sengaja gratis pada pengasarakat khususnya pengguna jalan dimana ini salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah kota Balikpapan dari setiap kegiatan aktif masyarakat di luar rumah maupun di dalam ruangan juga wajib menggunakan masker selain di dalam ruangan maupun di luar ruangan di luar masker sehingga perasaan pergendara juga diwajib menggunakan masker ini kita akan sosialisikan terus menerus sampai rencana ya seminggu ke depan kita akan bagikan masker TNI PORI yang sebelumnya dipakai oleh petugas saja kita juga bagikan kepada masyarakat rencananya pembagian masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Poresta Balikpapan dilakukan hingga satu minggu ke depan dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV selamat malam dan sampai jumpa